Intro Wakil Ketua Komisi 3DPR Ahmad Saruni meminta aparat penegak hukum yakni polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera bertindak mendalami informasi adanya puluhan artis diduga terlibat tindak pidana pencucian uang atau TPPU kasus Rafael Aluntrisambodo Saruni menyebut berdasarkan temuan Indonesian Audit Watch atau IAW ada dugaan 25 artis termasuk 3 band besar terlibat dalam kasus ini Keterangan tersebut dikatakan Saruni dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 4 April 2023 tidak hanya aparat penegak hukum Saruni juga berharap masyarakat terus melakukan pemantauan terhadap para tokoh publik dikatakan Saruni utamanya para pejabat dan tokoh publik yang gaya hidupnya tidak sepadan dengan profil kekayaannya menurut Saruni tren patroli netizen dirilai sangat efektif membantu penegak hukum untuk mendalami indikasi-indikasi yang ada Saruni meyakini jika sebuah kasus diviralkan oleh netizen maka pengusutan oleh aparat penegak hukum akan direspon cepat pasalnya hingga kini belum ada penjelasan terkait daftar 25 artis tersebut mengenai deretan nama artis ini KPK sendiri masih akan melihat soal laporan tersebut para artis itu diluar dari artis Pridisial R yang sebelumnya disebut terlibat keterangan itu diungkapkan perwakilan IAW Iskandar Sitorus hanya saja Iskandar masih enggan menyebut siapa saja artis yang ada dalam daftar itu sama halnya dengan artis terkenal Pridisial R yang disebutkan sebelumnya juga masih menjadi misteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati